Kekasih Mario Dendi Satrio, 20 tahun, berindisial AG, 15 tahun, berpeluang tak ditahan meski telah berstatus sebagai pelaku pengadiayaan terhadap D, 17 tahun. Hal itu lantaran ada aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang harus ditaati. Keterangan tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi pada Kamis 2 Mart 2023. Sementara itu, Ahli Hukum Pidana Anak Ahmad Sofian menjelaskan penyidik harus memiliki alasan objektif jika hendak menahan AG. Menurut Sofian, AG tak wajib ditahan meskipun dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sofian mengamini apabila dalam aturannya anak-anak yang berhadapan dengan hukum memang lebih baik tak dilakukan penahanan. Ia menyebut terhadap, maksud kami terdapat sejumlah alasan-alasan khusus yang perlu dipenuhi jika polisi hendak melakukan penahanan terhadap anak. Selain itu, ia mengatakan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga mempunyai hak-hak yang perlu dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelumnya, polisi menyebut Mario Dendisatrio dan kekasihnya beredisial AG serta Shane Lucas sempat memberikan keterangan bohong. Pengakuan bohong tersebut disampaikan ketiganya saat menjalani pemeriksaan awal terkait kasus penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor yang beredisial D, 17 tahun. Namun, Hengke menyebut penyidik mencari bukti baru dan mencocokkan dengan keterangan para tersangka dan pelaku. Bukti-bukti tersebut juga yang membuat penyidik mengubah konstruksi pasal yang dipersangkakan kepada Mario dan Shane, serta meningkatkan status AG menjadi pelaku. Mario Dendi yang merupakan anak mantan pejabat Direkturat Jenderal di Jen Pajak, dicerat dengan pasal terberat dalam tindak pidana penganiayaan. Tersangka Mario terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Saat awal ditetapkan sebagai tersangka, Mario tak dicerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan. Namun, Mario sebelumnya dicerat dengan pasal 76C Jungto Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Selain itu, Mario juga disangkakan pasal 351 Ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Hengki menjelaskan penyidik menemukan bukti bahwa penganiayaan Mario sudah direncanakan sejak awal. Selain Mario, polisi juga menetapkan Shane Lucas, 19 tahun, sebagai tersangka. Pacar Mario berinisial AG juga dinaikkan statusnya menjadi pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, AG terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. AG ditetapkan sebagai pelaku setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya melakukan gelar. Hengki menuturkan AG tak boleh disebut sebagai tersangka karena berstatus sebagai anak di bawah umur. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kompes Adi Ari mengatakan peran Shane Lucas adalah memprovokasi Mario untuk menganiaya David. Selain itu, Shane Lucas juga merekam aksi penganiayaan tersebut menggunakan handphone Mario. Setelahnya, Mario mengkonfirmasi informasi yang diterima dari APA kepada kekasihnya AG. Kemudian terhadap anak AG, anak AG, ini seharusnya sebut anak AG, anak yang berkonflik dengan hukum, itu pasalnya adalah 76C Junto 8, pasal 80 Udang-Udang Pelindungan Anak, dan atau 355 ayat 1 Junto 56, Subsider 354 ayat 1 Junto 56, lebih Subsider 353 ayat 2 Junto 56, lebih Subsider 351 ayat 2 Junto 56, KUHP. Tentang ancaman maksimal, nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi ada keadaan sekalian, setara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda.